assalamualaikum beneran ini bukan usaha musiman ya dulunya laku cuman 10 porsi nah sekarang malah kewalahan yaps ini adalah pisang bakar coklat keju nah gimana cara bikinnya yuk simak videonya sampai selesai kebetulan di rumah lagi panen pisang kali ini aku pakai pisang raja kayak gini jadi yang masih matang di bagian atasnya dan yang di bagian bawahnya itu belum matang sempurna ya kali ini aku pakai cukup 10 biji aja yang matang-matang jadi yang belum matang aku biarin teman-teman bisa gunain juga pisang lain ya seperti pisang tanduk pisang kepok ataupun pisang langka nah ini pisangnya udah aku ambil langsung aja aku buka kayak gini di kebetulan aku nggak pakai sarung tangan kebetulan sarung tangannya lagi habis jadi kulitnya enggak aku buka semuanya buat pegangan terus bagian sisi tengahnya aku kasih sayatan kayak gini dikasih sayatan digedein dikit ya digedein sedikit pakai ujung pisau kayak gini Insya Allah ini caranya gampang banget teman-teman boleh pakai pisau atau pakai ujung sendok juga bisa ya Nah lakukan semuanya sampai pisangnya habis Oh ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Terima kasih banyak udah klik dan jangan lupa tekan tombol subscribe serta aktifkan notifikasi loncengnya agar nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku jut kalau udah semuanya dipas siapkan wajan dan panaskan kemudian masukkan margarin secukupnya tunggu sebentar sampai margarinnya leleh Nah kalau udah sedikit leleh kayak gini lanjut masukkan pisang yang udah kita kupas dan kita iris tadi masak pisang sampai bagian sisinya kecoklatan gitu ya biar ada efek kayak bakar-bakar gitu Nah jangan lupa juga dibalik biar matangnya itu merata Oke sembari masak pisang lanjut siapkan alas buat mikanya satu buah kertas nasi aku lipat jadi dua kemudian aku gunting-gunting kayak gini di bagian tengahnya kemudian lipat lagi menjadi dua kalau udah lipat lagi jadi dua jadi hasilnya nanti bakaran kecil atau selebar Mika yang kita gunakan kalau teman-teman enggak punya kertas nasi bisa pakai daun pisang ya kalau di daerahnya lagi banyak daun pisang nah hasilnya jadi seperti ini Nah kalau untuk kejualan bisa pakai Mika seperti ini ini ukuran mikanya kayak Mika nasi uduk gitu ya nah lanjut taruh aja kertas nasinya di atas Mika Oh ya bagian kertas nasi yang ada minyaknya gitu atau yang licinnya gitu di bagian atas lakukan dulu sampai mikanya semua dia dikasih kertas nasi Oke ini pisangnya udah mateng langsung aja susun pisang di atas Mika yang udah kita alas untuk satu porsi Mika kita bisa muat dua pisang ya kayak gini nah kalau teman-teman pakai Mika besar mungkin bisa muat tiga pisang Oke ini udah semuanya kita salin kedalam Mika nah untuk ngelubangin membuka lubang di bagian yang udah kita iris tadi boleh pakai ujung sendok seperti ini ya tujuan ngelubangin tadi dia di awal biar pisangnya itu matang sampai merata kedalam ya Nah lanjut tambahkan meses kedalam irisan yang udah kita bikin tadi meses sama keju atau sesuaikan aja dengan permintaan customer jadi disini topiknya aku pakai dua kombinasi ya meses sama keju tapi kalau temen-temen customernya suka keju ya keju aja atau suka mesesnya meses aja sesuai sesuai aja ya dengan permintaan usahakan topping yang dipakai masukin kedalam pisang yang udah kita iris tadi cuh secukupnya aja atau sedikit aja di bagian dalam karena nanti di bagian luar bakal kita taburin lagi biar ntar pas digigit sama customer itu lebih berasa toppingnya sampai kedalam pisang ide usaha pisang bakar coklat keju ini cocok banget bagi teman-teman yang mau bikin ide usaha kecil-kecilan atau pemula bisa di kaki lima di warung-warung ataupun di pasar-pasar malam ini beneran bukan usaha musiman karena semua kalangan suka banget sama pisang bakar kayak gini bahannya gampang didapet terus bikinnya juga simple enggak perlu repot-repot enggak perlu pakai persambelan enggak perlu butuh minyak temen-temen wajib banget cobain ini di rumah Nah Alhamdulillah hasilnya jadi seperti ini Masya Allah Nah biar lebih manis lagi aku kasih susu kental manis ya yang aku taburin diatasnya temen-temen bisa pilih susu kental manis vanilla ataupun coklat tapi aku lebih suka yang vanilla kayak gini ide usaha pisang bakar coklat keju ini bukan cuma ide usaha yang bisa dijalankan secara offline tapi bisa juga dijalankan secara online untuk toppingnya temen-temen bisa variasiin dengan topping-topping yang lainnya seperti pakai nutella green tea cocomal dan lain sebagainya biar si customer itu bebas milih topping yang kita jual untuk harga bisa disesuaikan topping yang temen-temen gunain ya atau sesuaikan aja dengan daerah masing-masing dan pembelian bahan baku Oke teman-teman sekian dulu video dari aku kali ini semoga bermanfaat Terima kasih banyak udah nonton ya jangan lupa berbagi kebaikan setiap harinya insyaallah kebaikan akan selalu datang dalam hidup kita Assalamualaikum Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!